Pasangan selebriti Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami atau Fuji diundang di acara brownies yang tayang di TransTV. Di mana acara tersebut dipandu oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Tingting serta Wendy Cagur. Dilansir Tribun Wow.com melalui kanal Youtube TransTV ofisial pada Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, Fuji berujar Tarik Halilintar membuat suatu kesalahan. Namun demikian, Tarik Halilintar belum meminta maaf kepada kekasihnya tersebut. Belum minta maaf soalnya, kata Fuji dengan wajah terlihat kesal. Pelan-pelan, timpal Tarik. Mendengar pernyataan Fuji, Ivan Gunawan berujar meminta maaf di depan kamera dan di belakang kamera beda rasanya. Itu beda ya minta maaf beneran, minta maaf konten rasanya beda ya ujar Ivan Gunawan. Lebih lanjut, Ivan Gunawan bercerita saat jeda iklan Tarik dan Fuji tidak saling berbicara. Menurut Ivan Gunawan, Tarik dan Fuji sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Soalnya tadi gue lihat, tadi gue duduk sini pas iklan lo pada kesana, keluar tempat syuting, mereka tuh main handphone masing-masing gitu loh, ungkap Ivan Gunawan. Emang iya, tanya Ruben kepada Tarik dan Fuji? Aku, ayu sama Wendy kita lagi luns, bener begitu, sambungnya. Kendati demikian, Tarik dan Fuji memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ruben Onsu. Karena tidak menjawab, Ruben Onsu berkesimpulan pernyataan Ivan Gunawan benar adanya. Mereka enggak jawab berarti benar, kata Ruben. Iyalah, masa gue bohong, sahut Ivan Gunawan. Lantas, Tarik meminta maaf kepada Fuji. Sayang aku minta maaf, kata Tarik kepada Fuji. Ia dimaafin, jawab Fuji. Tanpa kamera deh, tutur Tarik. Ivan Gunawan berujar tidak semua hal harus dilakukan di depan kamera. Mendengar pernyataan Ivan Gunawan, Ruben Onsu mengatakan siapa tahu para penggemar ingin melihat Tarik dan Fuji saling bermaafan. Enggak bisa semua itu ada di depan kamera, kata Ivan Gunawan. Siapa tahu juga fansnya atau siapakan, ayo dong baikan dong, gitu bisa jadi, terang Ruben. Baikan jangan musuhan, enggak enak, timpal ayu ting-ting. Takut baper Tarik ogah dipasangkan dengan wanita lain jika main film. Youtuber Tarik Halilintar menuturkan jika bermain film tidak ingin dipasangkan dengan wanita lain. Tarik hanya ingin dipasangkan dengan kekasihnya selebgram Fuji anti-utami atau Fuji. Dilansir tribunwow.com melalui kanal Youtube Fams Pictures pada minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022, berbeda dengan Tarik, Fuji justru tidak masalah jika dipasangkan dengan siapa saja. Aku enggak mau anjir, kata Tarik Halilintar. Kalau aku mau-mau aja, pujar Fuji. Fuji menjelaskan bahwa hal tersebut hanya sekedar main film dan harus bersikap profesionalitas. Karena itu film ya, ada garis bawah itu film, profesionalitas, terang Fuji. Lantas, Tarik pun menjelaskan alasannya enggak dipasangkan dengan lawan main yang lain. Menurut Tarik Halilintar, jika ia mendalami sebuah karakter maka ia akan terbawa perasaan dengan lawan mainnya. Fuji menimpali pernyataan Tarik. Perempuan 19 tahun itu menyebut bahwa dirinya tidak mudah terbawa perasaan dengan lawan mainnya. Kalau aku, soalnya aku kalau misalnya lagi mendalami sesuatu takut baper, ungkap Tarik. Aku enggak gampang baper, timpal Fuji. Lebih lanjut, Tarik Halilintar menyebut Fuji sosok yang suka mudah nempel kepada orang lain. Tapi dia gampang nempel, pungkas Tarik. Fuji membantah pernyataan Tarik Halilintar. Bagi Fuji, ia hanya bersikap ramah kepada semua orang. Bukannya gampang nempel, aku friendly ke semua orang, ucap Fuji. Fuji menganggap semua orang sebagai temannya. Walaupun Fuji sempat diingatkan untuk tidak bergaul dengan orang tersebut, tapi ia tetap nekat. Fuji baru percaya ketika dirinya sudah mengetahui secara langsung watak dari orang tersebut. Biasalah berita-berita gitu paham enggak sih, jangan main sama dia, aku kayak udah santai. Tapi pas udah kena batunya, oh iya ya salah juga tutur Fuji. Semuanya teman, pas kena batunya tau gitu gue enggak temenan, tandas Fuji. Sampai jumpa di video selanjutnya.